Kita beralih ke Batubara Pemirsa, viral di media sosial di Batubara seorang ayah memukul dan mengambil paksa putra dan putrinya yang masih dibawa umur. Diduga aksi ayah kejam ini terjadi akibat pertengkaran dengan sang istri. Gara-gara sang istri tidak mau diajak hidup bersama, AR alias bidur 40 tahun, diduga nekat memukul dan mengambil paksa kedua anaknya Galang 8 tahun dan Masita 10 tahun yang lagi asik makan di rumah neneknya di desa Sukamaju kejamatan Tanjung Tiram, Batubara. Aksi sang ayah sempat mengebohkan dan menjadi tontonan warga sekitar. Dalam rekaman video viral terlihat kedua anaknya berteriak meminta pertolongan dan berusaha memberontak menolak ajakan dan paksaan dari sang ayah untuk diajak pulang ke rumahnya. Akibat kejadian tersebut sang anak mengalami trauma dan gangguan psikis. Khadijah selaku nenek mengaku selama 4 tahun terakhir rumah tangga AR dan putrinya Nurmaya sudah pisah ranjang karena sang istri tidak tahan melihat ulah AR yang malas bekerja, bahkan suka ringan tangan memukul istrinya. Dan pengambilan paksa terjadi di saat putrinya Nurmaya, istri AR, pulang merantau dan menginap beberapa hari di rumah Khadijah. Namun Nurmaya tidak bersedia kembali ke rumah AR suaminya. Datangnya anak, menengok anaknya, datangnya silakan gak apa-apa, tapi jangan kegerasan dia mengapu anak, kan gitu. Karena nenek pun tak melarang ya? Iya, gak melarang. Kena ayah dia, nenek ya? Iya, kena ayah dia. Makannya di mana, anak? Makannya di sini. Mandir di sini, pakainya pun di sini. Jadi istrinya di mana, anak? Oh, gila merantau. Di saat itu bisa kecilnya. Lagi. Dengan viralnya video ini, adanya ketidakharmonisan saja hubungan antara suami istri yang terakhirnya melibatkan anaknya sebagai korban di sini. Kami dari Posek Labuan Ruku, atas perintah Bapak Kaposek Labuan Ruku, AKP Veri Kusnadi, langsung menyikapi apa yang terjadi mengenai permasalahan keluarga. Kepolisian sektor Labuan Ruku bersama pemerintahan Desa Sukamaju kini sedang memediasi kedua belah pihak, guna mewujudkan perdamaian secara kekeluargaan. Dari Batubara, Padli Pelka, INews, melaporkan.